Taukah kamu jenis-jenis sekolah yang ada di Indonesia? Saat ini ada beragam jenis sekolah yang ada di Indonesia, dengan berbagai latar belakang, kurikulum, dan metode pembelajaran. Yuk simak penjelasan jenis-jenis sekolah tersebut berikut ini. Sekolah Nasional Sekolah Nasional merupakan bentuk dari upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah Nasional adalah sekolah yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah jenis ini menggunakan standar kurikulum nasional dan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam proses belajar sehari-hari. Sekolah Nasional Plus Kata Plus sebenarnya diberikan oleh Association of National Plus Schools atau ANPS. Sekolah Nasional Plus tetap mengikuti kurikulum dasar yang ditetapkan oleh Kemendikbud namun dengan beberapa perbedaan. Contohnya, ada beberapa mata pelajaran yang diantarkan dengan bahasa Inggris ataupun Mandarin. Sarana-prasarana di sekolah jenis ini dinilai lebih memadai dibandingkan sekolah nasional. Keunggulan-keunggulan tersebut wajar mengingat biaya masuk sekolah ini lebih tinggi dari sekolah nasional. Sekolah Internasional Sekolah jenis ini sangat berbeda dengan sekolah nasional yang biasa dikenal oleh masyarakat. Menjadi sekolah internasional berarti menggunakan kurikulum internasional yang telah terakreditasi. Berbeda dengan sekolah nasional plus, sekolah internasional mengadopsi secara total kurikulum dari luar negeri. Bahasa pengantar pelajaran sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Sekolah Alam Awal mula digagasnya sekolah alam adalah karena biaya pendidikan yang semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Lahirlah konsep sekolah alam yang menggunakan alam sebagai sarana belajar sehingga pembelajaran pada sekolah jenis ini lebih banyak dilaksanakan di ruang terbuka. Sekolah alam dalam proses belajar mengajarnya lebih menekankan praktik lapangan dibandingkan pembelajaran konvensional. Boarding School Sistem pendidikan boarding school, para siswa akan tinggal, belajar dan melakukan berbagai macam kegiatan di lembaga tempat tersebut. Tidak hanya siswa saja yang tinggal di asrama, bahkan guru, karyawan, dan pengelola sekolah pun tinggal menyatu di lingkungan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Sistem yang digunakan oleh boarding school memungkincan terjadinya interaksi dan komunikasi yang lebih intensif antara siswa dengan para guru. Sekolah rumah atau homeschooling, jenis sekolah yang selanjutnya adalah homeschooling, yaitu sistem pembelajaran yang dilakukan di rumah. Pada awalnya homeschooling banyak diragukan, tapi sekarang banyak dipilih orang tua. Guru akan datang ke rumah dan memberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum pemerintah.